Saudara tim hukum Ganjar Mahfud bersiap mengajukan gugatan dugaan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah saksi disiapkan, termasuk rencana menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi. Rencana ini ditanggapi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan Kapolri menyebut harus ada bukti kuat untuk membawa Kapolda jadi saksi dalam sidang sengketa pemilu. Jadi kalau dipanggilkan kan diizinkan ya Pak? Ya kita lihat. Kapolda ini apa? Kan harus bisa diubstikan. Artinya belum ada komunikasi juga ya Pak? Kapoldanya siapa dari Kapolri ini? Saya sudah menunggu. Namanya siapa? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi rencana tim hukum Ganjar Mahfud yang akan menghadirkan seorang Kapolda untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Namun Kapolri menyebut harus ada bukti kuat untuk membawa seorang Kapolda menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilu di MK. Hingga saat ini Kapolri mengaku masih menunggu siapa nama Kapolda yang akan dihadirkan oleh tim hukum Ganjar Mahfud. Apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada, melanggar ya kita proses. Sebelumnya tim hukum Ganjar Mahfud menyebut, tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi nanti. Salah satunya seorang Kapolda. Namun TPM tidak merinci apakah Kapolda tersebut masih aktif atau tidak. Saya tidak mau menjuburkan lambangnya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan ahli yang akan dilajukan. Artinya Kapolda aktif? Tunggu saja sampai sidang DM kanan. Mantan Kepala Divisi Hukum Polri, Ariyanto Sutadi menilai, tidak ada prosedur khusus pemanggilan anggota Polri, termasuk Kapolda, jadi saksi dalam sidang sengketa pemilu. Ariyanto menyebut, dugaan pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran hukum dan bukan masalah politik, sehingga anggota Polri bisa dipanggil sebagai saksi. Itu prosedur biasa saja, seperti pemanggilan saksi biasa. Boleh nggak itu Pak? Boleh, yang menentukan saksi perlu dihadirkan sidang itu adalah hakim. Kalau hakim itu butuh kesaksian yang dihadirkan, dia akan memanggil. Dan panggilan pada saksi itu dalam persidangan di BMK biasa saja. Saya dulu juga pernah itu ada kekuatan dari mana gitu ya, kemudian kita dipanggil sebagai saksi, ya kita hadir aja nggak usah izin dari Kapoldi. Apalagi seperti ini, sekarang ini. Ini masalahnya cuma harus dipercaya segini. Tadi kan mengatakan asal ada bukti dan sebagainya. Itu maksudnya bukan saksi itu nanti dipanggil semudah terlibat dalam... Maksudnya tidak ada izin, berarti langsung datang aja gitu? Kan bukannya resaat sama atasan. Tidak ada prosedur izin kalau untuk saksi, pemanggilan saksi itu, pelanggaran pemilu. Kan itu masalah pelanggaran hukum kan, bukan politik. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional.